Keributan ini terjadi di pintu masuk rumah sakit umum daerah Kota Mubagu, Sulawes Utara pada Jumat malam. Buluhan warga datang dan mencoba masuk ke dalam rumah sakit untuk membawa jenasa pasien PDP salah satu anggota keluarga mereka yang meninggal di rumah sakit Kota Mubagu untuk dibawa ke rumah duka di Kelorahan Genggulang. Keluarga pasien mengamuk karena menolak jenasa pasien PDP dimakamkan sesuai standar COVID-19 dengan alasan pasien tersebut bukan meninggal karena COVID-19 dan tidak memiliki riwayat perjalanan. Suasana menjadi reda setelah pihak rumah sakit bersama tim gugus tugas COVID-19 turun dan membantu aparat TNI Polri serta Satpol PP kemudian memberikan edukasi kepada keluarga sehingga bisa dimakamkan sesuai standar COVID-19. Namun keluarga meminta jenasa agar dimandikan dan disolatkan oleh keluarga sebagaimana perintah agama. Marah karena gini kita mau ambil atau mau kubur secara keluarga karena banyak keluarganya, banyak anaknya, banyak cucunya. Sementara disini kan hasilnya kan belum ada, itu kita minta. Nah setelah itu hasil dari konsultasi dengan pihak rumah sakit tadi mereka minta gimana dari pihak keluarga. Karena mereka ingin penguburannya secara protokol COVID-19. Keluarga menerima dengan satu syarat permintaan keluarga harus dipenuhi. Apa itu? Itu dikubur secara Islam, secara agama. Juri bicara tim gugus tugas COVID-19 Kota Membagu mengatakan bahwa pasien ketika masuk langsung dirapit dan hasilnya reaktif sehingga dilakukan pemeriksaan lanjut dan pasien terdapat tanda pneumonia sehingga didiagnosa sebagai pasien PDP. Setelah kita melakukan pendekatan persuasif dengan keluarga, Alhamdulillah mereka bisa menerima kita sudah menjelaskan seperti apa pasien yang akan direncana dimakamkan secara protokol COVID-19. Mereka sudah paham dengan penjelasan-penjelasan dari pihak rumah sakit maupun dari dinas kesehatan. Bu, sebelumnya ada rewat penyakit lain apa itu? Jadi pasien baru masuk, baru masuk rumah sakit, kemudian hari ini, kemudian langsung dilakukan repit. Karena dari hasil repit itu dia reaktif, makanya kami langsung melakukan pemeriksaan lanjut dengan radiologi, yaitu pemeriksaan ronsen. Setelah bersepakat untuk dimakamkan sesuai standar COVID-19, keluarga pasien langsung membuarkan diri untuk mempersiapkan proses pemakaman.